Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Di hadapan kita sudah sebuah diagram Yang sudah kita bahas saat yang lalu Diagram ini sudah sempat saya sedikit saya modifikasi Ini saya turunkan sedikit Tapi ini masih tetap diagram pada saat yang lalu Yang kita rancang saat yang lalu Yang ingin saya Jangan kita diskusikan pagi-pagi ini adalah Karena ada pertanyaan Ada yang menanyakan Bagaimana kalau yang timer Timer pneumatik ini dipindahkan ke atas Bisa atau tidak Bisa atau tidak Karena menurut logika yang bertanya adalah Kalau timer ditaruh di atas ini Fungsinya tetap sama Jadi itu sesuai dengan Rancangan diskusi kita nantinya Pada akhir dua atau tiga kali diskusi Bahwa sistem timer ini akan kita Gantikan menjadi sistem Di sistem listrik Kalau kita tahu Posting-posting yang lalu Kita sudah tahu bagaimana memanfaatkan timer Di dalam rangkaan Diagram ladder, diagram listrik ini Nah ini memang ada perlunya memang ya Kalau timer ini kita pindahkan kemarin Cuma kita akan mencoba Apakah itu bisa dilakukan atau tidak Baik, jadi saya turunkan dulu ini Turunkan sedikit supaya ada space Jadi supaya ada ruangan Untuk memberikan Tempat pada timer ini ya Baik, coba saya copy timer ya Nah yang saya masukkan Memberi ruangan itu disini Karena dalam diagram ini Besar sekali ya itunya Memakan tempat yang cukup besar ya Jadi saya ingin mencoba Dari logika ini Jadi setelah ini dinyalakan Setelah DCV Sistem pneumatik atau hidrolik ini ya Penggeraknya Ya bukan roll Bukan pedal Jadi tidak ada sistem Pegas pengembalian Ya, jadi setelah dia ditekan Dia tetap pada posisi tersebut Ya, dia akan kembali Setelah mendapatkan Tekanan dari sebelah kanan Ya, demikian juga ya Kiri atau kanan Ini yang menentukan Posisi dari DCV ini Nah sekarang kita mencoba Apakah bisa Ya Timer ini dibindah Ya, kita mau coba Jadi artinya Sebelum dia masuk ke ini Ya, saya hapus Ya Ini saya hapus Dia Ada Atau ini juga saya hapus ya Untuk memudahkan menyambungnya Saya sambungkan ke mari Ya, ini boleh juga kita sambungkan Atau Untuk monitor Supaya Atau Monitoring Tekanannya Supaya Dia tetap terlihat seperti Diagram yang lalu Terus kemudian kita kembangkan Ya Baik Sekarang ini saya Timer ini saya hapus Ya Ini tekanan udaranya Saya naikkan Kompresornya saya naikkan Sebagai kebutuhan Supply Dari timer Ya Mudah-mudahan Tidak ada masalah Nah kemudian ini Karena tadi Ini dihubungkan dengan timer Ya Ini saya langsung hubungkan pada Bagian yang disebut dengan Apa Limit switch Yang sudah dikerakkan oleh Sistem Salonoid Ya Baik Apakah ini sudah itu Ya Kita mencoba Saya save dulu Apakah dia sudah Benar atau tidak Oh Masih ada masalah Kita lihat apa masalahnya ini Oh Ini dia Salah nyambung Oke Jadi ini Bukan disini Nyambungnya Oh itu betul ya Bentar-bentar Ini Saya hapus dulu Saya Cut ya Saya letakkan disini Nah ini yang harus disambungkan ke Ini ya Kemudian saya berikan kompresornya disini Ya mudah-mudahan Tidak mengganggu Nah Kita lihat Oh ternyata mengganggu ya Jadi Ini kita hapus dulu Kemudian ini Kurang naikin ya Keseluruhannya ini kurang naik Saya naikkan sedikit Ya Supaya ada space Untuk Menyambung ini Kemari Oke Mudah-mudahan Ini tidak menjadi masalah Nah Tidak ada masalah ya Tadi Kita sambungkan langsung Ya Dari ini Dari DCV ini Langsung ke timer dulu Ya Jadi meskipun ini sudah nyala on Karena ini tidak ada timernya disini Begitu R3 ini diaktifkan Langsung dia menyalakan Ya Jadi nyalanya ini Mengaktifkannya Aktifnya ini bukan Menunggu timer Ya Seperti kalau kita lihat Ini sementara di sebelah kanan Masih seperti itu Tetapi Kita langsung menyalakan Terus baru dia menyalakan timer Ya Kalau pada saat yang lalu Begitu kita aktifkan Timer menghitung dulu Baru menyalakan DCV Ya Nah Coba kita lihat Apakah dia masih bekerja Sesuai dengan yang kita Rancang ya Nah Timer menghitung Kemudian Apakah ini Menyebabkan Nah sesuai ya Sekarang Pada waktu S2 dihitung Timer baru menghitung Kita lihat belum ada tekanan Kesini ya Nah Setelah selesai menghitung Baru ada tekanan Menggerakkan DCV ini Nah Sedangkan yang sebelah kiri DCV dikerakkan dulu Baru menghitung timernya Saya ulang lagi ya Jadi Pada saat Limit switch ini Limit switch S1 ini Ini S1 itu disini ya Menyalakan Berarti cell note ini Langsung menyala Karena cell note ini Menyalakan Maka DCV ini Menyalakan ya Karena ini cell note S1 ini adalah R3 Ada yang bilang cell note Ada yang bilang cell note Sehingga pada waktu S1 ini Ditekan Ditekan Langsung DCV ini langsung Aktif Karena DCV ini inaktif Maka langsung dia mengaktifkan DCV ini ya Karena dia memberikan penekanan Tekanan Baik penematik maupun hidrolik Sehingga Dia akan bergerak Memberikan tekanan pada sistem Yang sebelah kiri ya Tetapi sebelum masuk disini Dia harus memasuki timer dulu Jadi menghitung dulu Jadi ini aktif dulu Baru timer menghitung Jadi bukan timer menghitung Baru aktif Tapi sekarang Sistemnya kita ganti Jadi Kalau kita lihat ya Sekarang Langsung on Baru timer menghitung Begitu timer Selain menghitung Berjalan dia Sedangkan yang disini Timer menghitung dulu Ini belum aktif ya Setelah timer menghitung Selesai Baru dia kembali Jadi Ini adalah jawaban Dari Pertanyaan yang disampaikan Pada saya Ada pertanyaan ya Jadi dari Saat yang lalu ya Tapi kita lihat bahwa Dimana pun timer bisa diletakkan Yang penting logikanya itu bisa berjalan Maka itu bisa dilakukan Ya Jadi Nanti kita mencoba Sekarang kita mencoba yang ini ya Kita Kita pindahkan juga ya Saya cut aja ya Saya tidak perlu copy Kemudian saya pindahkan Nah saya pindahkan Ke atas Ini harus dihapus dulu Karena sistemnya berbeda Oh salah Tadi Ini tidak boleh dipindahkan Saya salah memindahkan Ini harus tetap disini Jadi kita lihat sekarang Kalau timer dipindahkan kembali Tapi bukan itunya ya Saya matikan dulu Saya putus dulu Tadi Ini langsung menyalakan Itu ya Baru setelah itu Timer baru dimenghitung Timer ini masuk ke timer Timer menghitung Kemudian keluarannya ini Langsung ke Mari Mirip ya Ini saya berikan kompresor ya Mudah-mudahan tidak ada masalah Jadi Kedua timer sudah kita naikkan Kita lihat Ada masalah Oh ya ini Apa Ada yang belum disambungkan ya Tekanannya ya Tekanannya ini Kita pasang Supaya ini tetap mirip Itunya ya Dengan yang Kita rancang Baik Apakah sudah Sesuai Nah Timer ini sudah kita naikkan Sama seperti ini ya Kita letakkan di atas ini Kemudian kita lihat Apakah dia berfungsi atau tidak Langsung DCV menyala Timer Kalau sampai S2 ini langsung menyala ini ya Nah itu dia Ya Jadi karena Yang bernama DCV disini Sistemnya sudah Sistem selenoid Baik Saya stop dulu Kita lihat bagian yang pertama dulu Ya Pada waktu start Pada waktu start saya tekan Ini langsung aktif Karena ini langsung aktif Maka Dia langsung aktif juga Karena tidak ada timer disini Tidak ada Peralatan yang Mengganggu ya Langsung dia aktif Begitu dia aktif Dia menyalakan timer 1 Oke Kita lihat dulu Nah Ini R2 Eh R3 aktif ya Kita lihat Kita start R3 langsung aktif Menyalakan ini Kemudian timer hitung Baru dia bergerak Ini S2 Masuk Dia langsung menyalakan Apa Mengaktifkan ini ya Menggerakkannya dia ke sebelah kiri Kita tunggu lagi Try mengaktifkan dia ke sebelah kiri Coba kita lihat ya Lalu ke kiri ya Baru dia masuk timer Nah dari timer selesai menghitung Baru dia menggerakkan Si Apa Piston rodnya Atau Di dalamnya ini ada Ada pistonnya Baru dia menggerakkan Si Rod ini kembali ke kiri Ya Jadi kita lihat Keduanya sudah kita naikkan ke atas Ya Jadi Kalau saya matikan kita lihat sebenarnya ini simetris ya Ya tetapi karena Saya bisa Apa namanya Memindahkan ya Memindahkan ini ya Supaya dia simetris ya Supaya terlihat Bangunannya sama ya Untuk memudahkan kita Membayangkan Nah Nah ini saya Ini saya coba pindahkan supaya tidak Oke bisa Oke bisa Saya coba pindahkan supaya terlihat bahwa dia simetris Ya Baik Ya tidak terlalu simetris karena masing-masing hubungannya punya anus sendiri ya Nah jadi Ini adalah diagram Saya coba Masih bisa bergerak Nah oke Masih bisa ya Jadi kita lihat Langsung aktif Menggerakkan DCV ke kanan Timer dihitung Begitu S2 menyentuh Kita lihat ini Langsung menyala S2 Menggerakkan DCV ini ke kiri Menghitung Jadi kemudian bergerak kembali Sesuai dengan yang kita inginkan Nah Ini Adalah diagram kita Ya Yang masih sistem Timer yang masih sistem Pneumatik Nah Jadi Nanti akan Pelan-lahan Akan dikembangkan Memakai timer yang ada di dalam Apa Leder diagram listrik ini Nah Jadi untuk Untuk melihat ini Ini menjadi rumit ya Kalau kita melihat menjadi rumit Kalau Anggilan masih Apa Apa Kelihatannya masih membingungkan Membingungkan Coba di review Diagram-diagram sebelumnya Ya Akan lebih baik Kalau Anda mengikuti Ini pada saat terakhir ini Coba Anda Mencoba mulai Review Apa Diagram-diagram awalnya ya Jadi Saya memberikan nama Double acting Semuanya Ya Saya kira Demikian Selamat menikmati